Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Lencenil Oke untuk video kali ini saya ingin bahas tentang lampu utama Jadi lampu utama ini akan saya buat hidup ketika kunci kontak on Oke disini sudah saya buatkan Dan kalau misalnya kunci kontak on Dia langsung menyala Nah itu kita off lagi coba Off kemudian on Nah dia langsung nyala Untuk caranya sangat mudah menurut saya ya Jadi di bagian sini itu ada kabel tambahan Nanti kita lihat di dalamnya itu seperti apa Nah sebelum kita ke rakitannya Atau melihat bagian dalam di kepalanya Untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Karena di channel ini saya membahas tentang tutorial motor airmaking maupun motor lainnya Jadi jangan sampai ketinggalan Untuk kalian yang sudah berlangganan atau sudah subscribe Silahkan klik tombol lonceng Agar kalau misalnya saya upload video terbaru Nanti kalian bisa langsung melihat video-video terbaru dari channel Lencenil ini Oke kita lanjut saja untuk tahap pembongkarannya dari awal ya Karena tadi itu saya tes-tes untuk pengetesannya doang Dan kalau misalnya sekarang saya melakukannya agar sesuai dengan videonya ya Oke kita lanjut saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke disini akan saya jelaskan sedikit Disini memang rangkaiannya agak rumit ya Disini harus disobek dulu Bagian penutupnya Menutup kabelnya Biar nggak ngalangin lah ya Nah Untuk bagian sini kan Kalau misalnya untuk airmaking Dia ada 5 kabel Jadi kalau misalnya mencari min di airmaking Itu bagian warna kuning dan hitam Itu bagian warna kuning dan hitam Kuning hitam ini Yang kalau misalnya seperti ini ya Yang kayak segitiga atau A ini Itu yang di bagian sebelah kiri Kalau seperti ini Kalau misalnya ke bawah Berarti sebelah kanan Ingat-ingat Yang minnya itu warna kuning hitam Kuning hitamnya ada 2 Nah Untuk yang kuning hitam ini Yang mana sih yang harus dipotong? Sebenarnya harus yang dipotong itu yang bagian atas Karena saya Tadi itu Untuk melakukan uji coba Jadi saya potong keduanya Dan alhasil ketemu yang bagian atasnya Nah ini Sudah ada tandanya A Atas Dan ini B Itu bawah Nah untuk yang atas kalian potong Kemudian nanti Kalian Isolasi aja Biar nggak Kena body atau gimana Padahal ini min nggak apa-apa kok Tapi untuk jaga-jaga Di isolasi aja Di bagian sininya Nah Untuk bagian sininya Kan ini harus 2 Nah Ini harus 2 Kalau misalnya untuk motor remaking Itu minnya ada 2 Nah yang satunya ini Yang tadinya ini arahnya ke ecu Yang awalnya di atas ini Ke ecu Kita ubah menjadi langsung ke ground Nah ini kabel langsung ke ground Nanti untuk ke groundnya Kita buat sendiri Di bagian sini Besi ini Di bawah Kiprok Atau bantalan kiprok Di sini nanti ada Intinya Jadi kan tadi Warnanya Hitam kuning Hitam kuning itu 2 Nah Yang kita potong Itu bagian atas aja Kalau misalnya sudah dipotong Hitam kuning yang di bagian soket sini Itu kita sambung Menggunakan kabel Yang agak gede sedikit Agar aman ya Nanti ini akan disalurkan ke negatif Di bagian bawah kiprok sini Kan cari negatif Harus kebersih Jadi ini kita lepas dulu Nah Ini kita lepas Kalau misalnya sudah dilepas Nanti kita taruh di bagian situnya Ini ada 2 mur Murnya ukuran 10 ini Kalian bisa Melepasnya menggunakan kunci sok Atau menggunakan kunci apapun Nah Kalau misalnya sudah seperti ini Kita taruh di bagian sini dulu Ecunya maupun kiproknya Nah Di bagian sini Bentar Nah Bagian negatifnya Yang akan kita pakai Itu bagian sini Nah ini kita lepas dulu Bagian murnya Karena disini itu besi ya Jadi menurut saya Besi yang disini itu Agak besar Dan menghantarkan negatif Atau kronnya itu Lumayan besar Daripada Baut-baut yang lain Oke Ini sudah terlepas Sebelum itu Untuk Kabel-kabel ini Yang semisal tadi kan Sudah dipotong Kemudian kita sambung lagi Itu Kita masukkan ke bagian sini dulu Nah Untuk ditata lah ya Biar tidak sembraut Ini berhubung hari Sudah agak gelap Jadi Ini harus cepat-cepat Nah Ini kita Taruh Kemudian Kalau misalnya sudah Ini agak panjang sedikit ya Panjangin Nah Sekitar Satu meter lah ya Kita membuat seperti ini Untuk kabelnya Nah kalau misalnya sudah Ini kita potong dulu Oke Kalau semisal sudah dipotong Kemudian kalian bakar Di bagian sininya Untuk mendapatkan tebaganya ya Untuk lebih mudah kan Dibakar Nah kalau misalnya sudah Kita Lilitkan di bagian Bautnya Ini baut ukuran 10 Jadi Kalau misalnya Pengen melepas Maupun mengendorkannya Bisa Bisa menggunakan Kunci 10 Ya Kunci T Nah ini Menggunakan kunci T Kalau saya Saya sarankan Untuk kalian Untuk kabelnya itu Sekitar Setengah meter Lebih Dikit lah ya Karena kalau misalnya Menggunakan Satu meter Kayaknya kepanjangan Oke Jangan terlalu Kencang banget Seperti ini aja Nah Kalau misalnya sudah Seperti ini Ini kita Tata lagi Nah Untuk yang bagian Kepotong tadi Yang atas Yang kuning hitam Kita Simpen Kita tekuk Atau Disolasi aja Seperti ini Nah Untuk yang ini Kita tutup lagi Nah disini Nanti kita Ikat lagi Menggunakan Lakban Atau Menggunakan Apa Terserah kalian Oke Ini sudah Saya lakban ya Biar agak rapi Kemudian kita Pasang lagi Ini batoknya Nah Untuk pemasangannya Ini kita pasang Dan kita uji coba dulu Nah Oke Ini sudah ya Kemudian kita coba Kunci kontak On Dan langsung Nyala Kita matikan On Nanti kan Dan langsung On Jadi Seperti itu ya Oke Kalau misalnya Kunci kontak On Kemudian Dinyalakan Itu Kalau misalnya Masih normal Belum nyala Itu biasanya 12V Tapi kalau misalnya Sudah dinyalakan Dia langsung nyala Seperti ini Itu Dia langsung 11V Jadi Ketika kita Nyalakan Lampu utama Itu kita Membutuhkan 1V Untuk lampu Utamanya doang Belum sama yang lain Jadi kalau misalnya Eh Manyak kalian yang Biasa sering Stutter-stutteran Saya sarankan Lampu utama Seperti ini Kalian berikan Saklar Jadi untuk Misalnya Pemberian saklar Insya Allah Di video berikutnya Ataupun Video Selanjutnya Akan saya terapkan Saklar Untuk lampu Seperti ini Lampu utama Gitu ya Bisa ya Oke Untuk video Kali ini Cukup sampai Disini saja Untuk Pemasangannya Nanti saja Kalau misalnya Kalian ada Pertanyaan Sebutan Motor Dikasih lampu LED Ataupun Yang lainnya Kalian bisa Komen saja Oke Untuk video kali ini Cukup sampai Disini saja Kalau misalnya Kalian suka dengan Video ini Silahkan like Share Comment Dan subscribe Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton